Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohabilalamin, jemaah islami tindai, dan rahmat ya Allah, kita kembali mengingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema, Maaf di mulut, lain di hati, tu, dua, tiga, maaf di mulut, lain di hati, wah ini ya, ini orang-orang yang munafik nih, maaf di mulut, tapi di hatinya beda. Jadi termasuk seorang munafik, Nabi gimana tuh? Nanti kita bahas lagi, nanti Nabi ada bagiannya juga, kita lanjut lagi nih, tadi ada pertanyaan yang gantung dari Ustadz Bani, yang mau negin Ustadz Bani sebelumnya, Apakah bisa nih kesalahan yang kita perbuat di dunia ini ya, bisa dengan kata-kata maaf aja, tapi katanya kalau kesalahan besar itu, kata maaf itu mungkin gak cukup gitu, atau mungkin harus bagaimana supaya kita gak jadi orang-orang yang muflif nanti pada saat di akhirat. Mohon disini penjelasan Ustadz Bani, Tafadol. InsyaAllah, izin Ustadz Bimakir, Ustadz Mu'lana, Mas Pali, dan guru-guru kami dimana pun berada. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa islami tindah dimanapun berada, hati-hati ketika kita punya salah dengan orang, lalu belum selesai urusannya di dunia, akan kebawah sampai akhirat. Kata Rasulullah SAW, zulmun itu kezaliman ada tiga. Yang pertama yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu mati dalam kondisi musyrik. Yang kedua, zulmun kezaliman yang akan mudah dimaafkan Allah ketika kita punya salah dengan Allah. Dan yang ketiga adalah, zulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak akan ditinggal oleh Allah. Apa itu? Ketika seseorang punya salah kepada saudaranya, ketika dia mengambil punya hak saudaranya, tidak diselesaikan di dunia ini, dibawah sampai hari akhirat, tidak akan pernah ditinggal oleh Allah SWT. Karenanya Rasul berpesan kepada kita, Siapa yang punya urusan dengan saudaranya, dia pernah punya salah, dia pernah mengambil hak orang lain, Tidaklah dia minta dihalalkan sebelumnya. Dihalalin, nikahin dong. Enggak bukan, beda urusan nih. Beda urusannya. Maksud dihalalkan disini adalah, supaya hati yang pernah kita sakiti, yang pernah kita salah berbuat kepada dia, dia menghalalkan, dia sudah tidak punya rasa kesal lagi kepada kita. Harus diselesaikan tuh. Kalau enggak, karena disana sudah tidak ada lagi, bisa kita bayar dengan harta, dengan uang, apa yang dilakukan? Minkobli an yukhoda min hasanatihi. Akan diambil kebaikan, pahala-pahala dia, diberikan kepada orang yang pernah disakitinya. Kalau enggak ada pahala kebaikan, dosa-dosa ini akan dipindahkan kepadanya. Naudzubillah. Gara-gara hal sepele. Dan betul tadi, Ustaz kan kalau kesalahan kecil, gampang kita minta maaf. Kalau besar bagaimana? Kadang-kadang bingung juga kita nentuin Ustaz ya, mana dosa kecil, mana kesalahan kecil, mana besar. Menurut kita, sepele banget sih orang cuma ngomong, kok gemukan Ustaz? Tapi bagi orang yang dengar, bisa jadi besar itu. Bagi Ustaz. Bisa ada yang tiga hari enggak puas. Itu enggak makan langsung. Tiga hari saya tiga hari enggak makan. Karena ketemu ibu-ibu, tujuh tahun yang lalu ketemu saya. Ustaz gemukan ya. Itu tiga hari saya enggak makan. Tiga hari enggak makan. Masya Allah. Sedih banget, sedih banget. Jadi bagi kita yang punya salah, anggap semua kesalahan kita besar. Dan kita harus meminta maaf kepadanya. Bagi yang kita, orang melakukan kesalahan kepada kita, anggap itu kecil. Sehingga kita mudah dan dengan memaafkannya. Kalau enggak, na'wazubillahimazalik. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan maaf itu? Pertama, minta maaf dengan tulus, dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, minta maaf tanpa ada pembelaan. Kadang kita minta maaf, maafin ya. Sebenarnya enggak loh, saya itu minta maafnya sedikit, pembelaannya banyak. Itu enggak benar. Yang ketiga, minta maaf tanpa tapi. Maafin saya ya. Tapi sebenarnya saya enggak begitu lah maksudnya. Jangan. Bagusnya, saya sebenarnya enggak punya niat buruk. Tapi, enggak pakai tapi. Saya punya niat buruk. Mohon maafkan saya, sudah selesai. Tanpa tapi. Kalau sudah pakai tapi, email-embelnya banyak. Itu yang membuat orang kemudian sulit memaafkan kita. Yang berikutnya, jangan desak, jangan paksa orang untuk maafin segera. Maafkan aku ya. Maafkan, maafkan. Sekarang ini. Maafkan. Ini memaksa, itu memaksa. Karena urusan hati itu perlu proses. Maka biarkan dia melupakan kesalahan kita itu dengan berjalannya waktu. Tidak boleh ada tapi, enggak boleh memaksa. Iya, tapi gini, kita juga bukan berarti orang yang jadi bawa peran. Orang ngomong sedikit bahwanya kok orang salah aja sama kita. Enggak gitu juga. Ada buktinya tadi, contoh ya Ustaz Maulana. Mohon maaf, ini kita bicara masalah tentang orang mungkin kok Ustaz gemukan. Ada senior kreatif kita, sebelumnya beratah 100. Kita bilang, eh gemukannya sekarang ya. Sampai akhirnya itu jadi motivasi buat dia. Dan dia enggak pernah menyalahkan kita. Tapi akhirnya dia sekarang ganteng lagi. Beratah 70 sekian. Nah ini kan, kita bisa angkat seperti itu sebenarnya. Jadi Ustaz jangan ngambek ya. Aku enggak ngambek. Masih marah? Kan aku sudah tiga bulan tidak makan nasi. Iya, iya, iya. Nanti masih bilang gemukan. Yaudah, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita lihat dulu. Nah ini permasalahan kecil. Ini ada permasalahan besar. Tapi ibu ini bisa berhati kuat yang luar biasa. Seorang ibu ini memaafkan seorang laki-laki yang telah menghilangkan nyawa anaknya. Subhanallah. Ini dia tayangannya. Saya benar-benar tidak ingin mengenai apa yang terjadi untuk kamu terjadi untuk kamu terjadi. But I cannot change what has happened to you nor my son. I promise you, he would never have harmed you. And he would have given you everything if you just asked. But I know him well enough because I raised him and all my children to have the Islamic way of living their lives. So to honor him, I am here and I am offering my family to help you. And those who were with you to see a better way of life. You're going to a place where they are going to control you. Subhanallah, Ya Allah, Ya Rabbi. Ini benar-benar bukan wanita biasa ini ya, Bia. Ini orang-orang yang punya apa ya, keimanannya tuh, Masya Allah deh udah, jangan diragukan deh. Ini bicara masalah tentang buah hati, jantung hatinya, direnggut nyawanya, dia bisa memaafkan. Nah pertanyaannya nih ada, Bi. Apakah benar nih orang-orang yang memberi maaf dengan ikhlas akan diberikan kemuliaan dan kemudahan oleh Allah SWT dalam kehidupan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan bentuk-bentuk kemuliaan yang didapat apa aja nih, Bi? Apakah mulai itu dari rezeki atau mulianya, apa yang dimuliakan sama Allah SWT. Mohon penjelasan tepat. Izin, makasih banyak Mas Wadli. Izin, Ustaz Bani, Ustaz Nurmaulana, Allah Ibarifi. Subhanallah, mahasiswa Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin. Ya Rabbi Allah, amin. Subhanallah, kemuliaan bagi orang yang mudah memaafkan. Masya Allah, ini hal yang terindah dan hal yang luar biasa sekali. Janji Allah itu sangat-sangat indah sekali. Simpan kalimat ini baik-baik. Rizki yang paling indah yang Allah berikan kepada orang yang mudah memaafkan. Yang pertama adalah itmi'nanul, ketenangan dalam hati. Masya Allah, tenang hatinya ketika memaafkan siapapun yang telah menyakitinya. Kenapa? Ternyata terbukti bahwa sodakah terbesar adalah memaafkan orang lain. Sodakah terbesar. Di zaman Madinah pada waktu itu, zaman Rasulullah SAW, banyak orang berinfak dengan hartanya, infak dengan berbagai macam. Ada seseorang laki-laki namanya Abu Domdom. Ya Rabbi melihat Uthman bin Affan infaknya sekian. Lihat Abu Bakar infak sekian. Abdurrahman infak sekian. Saya tidak punya apa-apa ya Rabbi. Lihat dalam hatinya. Tapi saya hanya bisa bersedekah dengan cara siapapun yang menzolimi saya, siapapun yang menyakiti saya, siapapun yang bergunjing tentang saya. Laka ada afautu, aku tak maafkan semuanya. Allahu Akbar. Itulah sedekahku ya Rabbi. Itu sebelum tidur dia katakan demikian. Tiba-tiba Rasulullah SAW setelah sobuh, Rasulullah SAW mengatakan kata-katanya, Maina Abu Domdom, Maina Abu Domdom. Abu Domdom mengangkat tangan saya Rasulullah. Kenapa Jibril kabarkan kepada aku kalau sodakohmu diterima oleh Allah dan Allah ridha kepadamu. Para sahabat bingung dengan mengatakan, Ya Rasulullah Abu Domdom bersedekah, apa yang didapatkan, apa yang dikeluarkan. Sahabat bertanya. Kata Rasulullah SAW, lebih baik Abu Domdom yang menjawab kalau sedekahnya menculang tinggi. Hai Abu Domdom, apa sedekahmu? Abu Domdom mengatakan, Ya Rabbi, saya tidak pernah tidur di tiap malam. Saya tidak pernah keluar rumah. Saya tidak pernah masuk rumah. Kecuali saya selalu mengatakan Allahumma, Inni qadda'afautu man zolamani. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkan siapapun yang telah menyakitiku. Masya Allah, semakin berat rasa sakit yang didapatkan, maka itu sodakoh terindah dan terbesar. Sekarang coba cek, kalau ingin bersedekah, begitulah. Maka sekarang, ponten, jamaah Islam itu indah. Melalui mimbar yang begitu nyaman dan intah diridai oleh Allah SWT. Cek sekarang, fikirkan, renungkan wajah-wajah orang yang telah menyakiti kita. Wajah-wajah orang yang telah menzolimi kita. Lalu kita katakan, Ya Rabbi, aku maafkan mereka. Maka Anda telah bersedekah dengan sedekah yang terbesar. Kita tidak mampu bersedekah dengan apa? Tapi silahkan, begitu mengingat dan mengetahui siapa yang telah menyakiti kita, ini peluang sedekah yang tertinggi yang Anda dapatkan. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Abi Maki dong. Masya Allah, jajak Allah, keras. Saya jadi lega, kakak saya, Almarhum Maja Mila Maulana itu ditabrak mobil. Dan kami sepakat sekeluarga mengeluarkan orang yang nabrak itu dari penjara. Dan kami tidak akan ada tuntutan. Karena itu saya bilang, ini sudah takdir. Karena malam itu saya ngobrol sama kakak saya, kejadian akan kiamat, kematian. Dan waktu ke Malino, kakak saya ngajak saya ke sana. Saya bilang, tidak bisa. Saya ada urusan lagi bersih. Nyuci kan, aku suka nyuci. Terus, ulangnya kan jadi mayat. Umi saya itu perasanya memang gitu. Kok dia pamitnya, kayak gimana gitu? Jadi pada saat kita sudah ketahuan bahwa meninggal, itu langsung kita bilang, yang nabrak itu di penjara. Tidak. Saya bilang, keluarkan dia, kami urus mayat, keluarkan dia dari penjara, kita maafkan. Allah, kakak. Dan ada tuntutan. Jazak Allah, keren kasih, terima kasih banyak. Lega, betul. Lega banget. Jadi kita ngurus mayat aja. Jadi enggak ada urusan pengadilan. Nah sekarang buat jamaah Islamit Winda, yuk sama-sama kita bacakan. Ada pertanyaan-pertanyaan masuk, yang ada di sosial media Islamit Winda. Langsung aja kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Ustadz, kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama dari Instagram, dari atmuy underscore wea win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bu Ustadzah. Saya mau tanya, aku mau tanya nih. Kalau istilah kita enggak nanya lebih dari 3 hari itu, hukumnya gimana sih Ustadz? Dan hati jengkel banget. Buat nanya aja rasanya males. Gitu katanya. Mohon pencerahannya Ustadz-Ustadzah. Semoga dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau untuk permasalahan-permasalahan kayak gini nih, yang ahli jawabnya Ustadz Ma'ala. Silahkan Ustadz Ma'ala. Saya jawabnya ini sama Abi Maki. Saya pernah dengar tausia dari Abi Maki, Masya Allah, tabarakallah. Mengajarkan buat kita bahwa sebenarnya, mungkin gini. Mungkin gini ya. Mohon maaf, mohon maaf. Kalau orang yang tidak menyapa satu dua, itu masih lumrah. Karena mungkin kesalahan yang mungkin tidak bisa termaafkan. Tapi kalau lebih dari tiga hari, itu sudah masuk dendam. Ijin Nabi, saya mendengar tausia dari Abi. Dari Abu Ayyub, Al-Ansari, Rasulullah s.a.w. Tidak halal seorang muslim, mendiamkan saudaranya. Sekali lagi, lebih dari tiga hari atau tiga malam, karena keduanya bertemu, lalu dia berpaling. Yang terbaik di antara mereka, adalah yang pertama, memulai mengucapkan salam. Marah adalah perbuatan. Sekali lagi, kenapa tiga hari? Karena marah adalah perbuatan sangat disukai lo setan, sebab bisa memutuskan silaturahmi. Jadi kalau sudah tiga hari, betul-betul putus silaturahmi. Satu dua mungkin orang meraba-raba, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Tapi kalau sudah tiga hari, sudah ada dendam di dalamnya, karena tolaklah kejelekan itu dengan cara apa? Yang lebih baik, bukan tambah buruk, tapi berusaha untuk yang terbaik. Maka, kalau kita berbuat baik, sebetulnya, sebenarnya kita itu berbuat baik pada diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari Instagram, at bule.5107. Saya sangat sulit memaafkan suami saya yang pernah selingkuh Ustaz. Walaupun dia bilang, dia enggak pernah melakukannya, tapi saya tidak percaya, karena isi chatnya dengan perempuan itu, bilang suami saya, saya nyaman, saya nyaman dengan perempuan itu. Dan selalu memberikan barang-barang yang perempuan itu mau. Sedangkan, saya dan anak-anak saya aja, minta itu pelitnya setengah mati. Menurut Ustaz, saya harus bagaimana nih Ustaz? Ustaz Bani, mohon di sini jawab nih. Terima kasih yang bertanya, kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya, dan Allah lembutkan hati suaminya insya Allah. Dan Allah tambahkan kesabaran. Pertama, Ibu, jangan pernah berhenti dan putus berdoa, mohon kepada Allah, supaya Allah teguhkan, mantapkan rumah tangganya, dan diselamatkan. Yang kedua, Ibu, berikan servis terbaik kepada suami. Berikan servis terbaik. Puaskan, mohon maaf-maaf sekali perutnya, dan mohon maaf, puaskan yang di bawah perutnya, supaya tidak lagi larak lirik keluar rumah. Itu yang kedua. Puaskan juga matanya ya? Matanya juga. Puaskan, penampilan yang terbaik. Nah, yang ketiga, tegur dan nasihati suami dengan cara yang baik, bahwa bahaya yang akan muncul, kalau suami melakukan perbuatan zina di luar rumah itu, adalah rumah tangga ini sebagai taruhannya. Masa depan anak-anak kita itu. Maka, kami berpesan kepada kami, secara pribadi dan juga semua laki-laki di luar, hargai dan sayangilah pasangan kita, dia telah berjuang luar biasa. Banyak sekali, intan permata bertebaran di luar, tapi sejatinya, didadari yang terbaik itu adalah yang di rumah kita. Allah Ta'ala Alam Bissab. Masya Allah, Jazakallah, Terima kasih banyak Ustaz Bani, atas penjelasannya, ya mudah-mudahan buat ibu yang tadi mengirim pertanyaannya, sudah merasa lega ya, jadi ingatkan, puaskan tiga kalau kata Ustaz Mokulana ya, matanya, perutnya, di bawah perutnya. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya, ilmunya guru-guru kita Ustaz Bani, Ustaz Mokulana, dan juga Ustaz Abi Maki. Nah sekarang, ada sedikit pertanyaan lagi nih ya, apakah benar nih Ustaz Abi Maki, mau nijini, katanya nih ada kisah permintaan maaf nih, di jaman Rasulullah ini, ada permintaan maaf yang indah banget, dan ini permintaan maaf yang ikhlas, tanpa ada embel-embel belakangnya nih, atau mungkin lain di mulut, lain di hati nih, seperti apa kisahnya nih, kebetulan kan kita bertemu dengan guru kita, yang ahli siroh Nabawiyah nih, Masya Allah. Iya, Masya Allah, ini kata-kata yang sangat indah, dan ada kisah-kisah yang banyak dalam masalah ini, imah berkaitan dengan dunia, ataupun berkaitan dengan akhirat, lebih indah lagi, kalau nanti kita lanjutkan setelah, yang satu ini. Setelah satu ini. Pak maaf, maaf, itu udah pernah nengok sini semua. Yang di rumah juga udah nungguin. Yaudah deh, daripada penasaran, pokoknya gini aja, yang di rumah, jangan pindah-pindah channel, pantangin terus, kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jadi kisahnya tentang apa, dan sampai jumpa di video selanjutnya.